Terima kasih Anda masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara Faida yang saat ini menjabat sebagai Bupati Jember Jawa Timur, mendaftar sebagai bakal calon Bupati Jember 2020 melalui tim penjaringan DPC-PDIP setempat pada Sabtu sore. Faida mengambil formulir sekaligus mendaftar di menit-menit terakhir penutupan pendaftaran. Faida datang ke kantor DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Jember Jawa Timur pada menit ke-10 menjelang penutupan pendaftaran. Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pilkada Jember 2020. Faida beserta tim langsung mengambil formulir pendaftaran dan mengisinya di kantor DPC-PDIP. Usai mengisi formulir dan melengkapi berkas persyaratan, Faida kemudian menyerahkan kembali formulir pendaftaran kepada tim penjaringan. Faida menyatakan siap mengikuti seluruh tahapan penjaringan bakal calon kepala daerah yang dilaksanakan oleh PDIP. Ya baru hari ini ada waktu yang bisa saya gunakan meninggalkan tugas-tugas harian. Dan hari ini memang kesempatan terakhir, Alhamdulillah. Tugas pagi ini selesai, kebetulan juga hari libur. Jadi memang saya ingin mendaftar di hari libur. Ya karena PDI Perjuangan ini kan dulu yang mengusung saya di periode pertama. Sehingga ini sebagai satu ikhtiar untuk mencari jawaban yang terbaik yang dilakukan ke depan. Dan tentu saja karena mekanismenya mendaftar, ya kita ikuti dengan mekanisme yang ada. Pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati DPC-PDIP ditutup pada pukul 3 Sabtu sore. Tim penjaringan telah menerima 12 formulir pendaftaran yang selanjutnya akan diserahkan kepada tim penjaringan PDIP di kota Surabaya untuk diverifikasi. Tim Liputan Kompas TV Jember Jawa Timur